Jurnal karantina hari ke-13, yeay, sudah 13 hari di sini, hari ini is just another day, nothing special, ini hari Selasa ya, hari ini kayaknya sibuk dengan kerjaan, kerjaan yang ada di Indo, pokoknya tadi macem-macem-macem-macem, terus hari ini juga kayak saya tuh lagi, ya lagi nyari beberapa bahan bacaan sebenarnya buat referensi riset, terus nemu satu buku yang judulnya sangat relate dengan rencana riset saya gitu, judulnya Encouraging Pro-Infermental Behavior, yang nulis tuh peneliti dari New Zealand perempuan. Terus, apa namanya, ya tadi baru sempat ngeliat, apa namanya, daftar isi, terus sama baca beberapa halaman awal introduction-nya. It will be very interesting book to read for me ya, untuk sekarang, dan ya mudah-mudahan bisa menikmati, dan tentunya kalau bisa sih bisa baca sampai tamat ya, dan artinya bisa dapat esensi secara utuh gitu loh, jadi nggak cuma baca per part-part kecil aja gitu. Hari ini juga pas tadi ngukur suhu tuh agak tumben banget, under 36 derajat, entah, nggak tau karena apa ya, jadi tadi 35,4, nggak tau tadi pagi tuh biasanya 36 ke atas kan, nggak ke atas banget sih, 36,2, 36,3, ini tadi tuh 35,4 gitu. Jadi agak heran aja ngecek suhu pagi ini, agak sedikit berbeda. Dan kondisi badan sih, Alhamdulillah, sehat baik, cuma, nggak tau ya kemarin karena tidur juga tidak tepat waktu lagi gitu, malam kemarin, karena kemarin tuh ada aja yang dikerjain kan, jadi pagi tuh masih, kadang badan agak kurang segar, tapi untungnya tadi dengan yoga 10 menitan bisa stay awake, bisa melek gitu loh, bisa melek. Terus biasanya penyakitnya kalau di sarapan, sarapan kan jam-jam 9 gitu kan, biasanya kayak jam 11, 12 tuh badan tuh kayak mulai capek lagi gitu, tapi berhubung ada kopi, cukup membantu juga untuk menahan rasa kantuk dan lemes gitu, dan akhirnya bisa lanjut buka laptop dan ngerjain macem-macem gitu. Terus juga ini karena udah mulai agak dingin, tadi tuh kayaknya suhu cuma 14-15 gitu, tapi nggak tau kenapa ya kayak dingin-dingin semriwing gitu, akhirnya biasa nih kulit saya kumat lagi, saya mempunyai masalah kulit sangat kering, jadi kalau kulit kering banget tuh, dan kalau nggak dikasih pelembab tuh jadi kayak gatel-gatel gitu loh, padahal sebenarnya gatel-gatelnya bukan karena jarak mandi atau pokoknya dokumen bakteri, karena ini respon dari kulit kering gitu loh terhadap dingin tuh, jadi konon tuh kalau kulit kering itu minyak, kulit tuh kan punya minyak ya, katanya ada minyak kulit gitu loh, dan minyak kulit tuh sebenarnya membantu kulit kita untuk lembab dan menahan ya, untuk mengatur, beradaptasi sama kondisi udara, tapi kalau kulit kering itu, minyak kulitnya cepat habis, cepat kayak habis, dan kalau posisi kering tuh katanya rasanya jadi gatel gitu, jadi ini saya tuh badan tuh bawaannya gitu gatel gitu, tapi sempat beli lotion, tapi udah mau habis, terus akhirnya tadi beli lagi, tadi niatnya mau beli di Amazon Prime, tapi artinya dipaketin gitu ya, tapi karena terlagi mau keluar dari hotel ini, takutnya nggak nyampe tempat waktu, jadi yaudahlah akhirnya beli di, apa di kombini di 7-11, ya udah pokoknya emang, kayaknya kalau punya masalah kulit gitu ya, ya misalnya punya kulit yang sangat kering gitu loh, emang harus stay moisturized banget gitu, harus rajin ngoles gitu loh, ngoles di seluruh badan, pokoknya nggak cuma di kayak tangan sama kaki, tapi bener-bener seluruh badan gitu, punggung, semualah pokoknya, apa area-area yang ya rentan kering gitu, maksudnya seluruh badan ya rentan kering gitu kan, kayak gitu. Hari ini tuh jujur, boring banget sih, nggak ada yang, nggak ada apa ya, sesuatu yang menarik untuk diceritakan sih, karena tadi bener-bener ya, oh tadi tuh pas lagi nyengetin makan siang, tadi kan, apa saya makan siang, ngambisin makanan yang dari sisa pagi, saya ke bawah kan, ke microwave buat nyengetin, terus tiba-tiba ada dua orang datang ke saya gitu, tiba-tiba dia langsung ngomong bahasa Indonesia gitu, mbak mau nanya boleh gitu kan, oh iya, mas udah di Indonesia juga, gimana gitu, ya gitu, terus dia cerita, dia tuh perlu nuker uang, perlu nuker uang, apa, dari rupiah ke yen kayaknya dia, dari rupiah ke yen, terus saya sebenernya nggak nangkep juga sih, tadi pokoknya intinya dia kayak butuh duit, terus dia nanya apakah saya ada uang yen yang bisa dia tuker gitu loh, dia punya uang rupiah, terus dia mau butuh yennya gitu, terus saya bilang, waduh mas, kalau itu saya uang yen ada, tapi sayangnya uangnya ngepas banget, buat saya nanti ke Kyoto dan buat settlement segala macem gitu, jadi kemungkinan nggak ada sisa gitu, makanya jadi, terus ya dia kayak cerita, dia sebenernya bisa aja nuker di bandara, tapi nggak dibolehin gitu, terus saya bilang, mas coba aja, nggak apa-apa sih ke bandara kan gitu, bandara emang cuma berapa, ya se kilo, dua kilo kali ya dari sini gitu, dan ada bus juga gitu, meski memang di karantina kan tidak, gimana ya, tidak disarankan untuk pergi keluar kan, maksudnya untuk pergi keluar dari hotel, gitu loh, tapi ya maksud saya sih, tujuannya kan bukan ngelayap main gitu loh, artinya ada sesuatu yang mendesak gitu, dan saya sendiri ya, sejauh ini keluar kayak ke 7-11, sama keliling yang saya bilang itu, yang jalan-jalan keliling, itu pun keliling area hotel, dan daerahnya sepi gitu loh, saya maksudnya nggak mencari keramaian gitu loh, terus ikut masuk gitu loh, saya udah bilang, mas, masnya bisa-bisa Jepang gitu, dia bilang bisa gitu, gimana mas kalau komunikasi, karena saya juga, bahasa Jepang saya juga masih, saya belum bisa lah, saya belum lancar gitu, ya tetap nggak boleh gitu, tapi saya lihat akhirnya, dari apanya sih mas yang bilang, kayaknya juga ada restriction dari perusahaan, dia juga nggak mau gambling gitu kan, nggak mau bisa dibilang, ke airport, bandel gitu loh, maksudnya bukan bandel, artinya ya tetap aja gitu, mungkin dia juga, ya artinya ada kontrak sama perusahaan, segala macem kan, ya kalau dari sudut pandang saya sih, kalau saya positinya student, ya maksudnya kalau saya ngalamin hal yang sama sih, saya bakal ya ke bandara gitu, ya entah, saya lihat sih ya nggak akan ditegur juga gitu, saya nggak akan ditahan gitu loh maksudnya, karena saya pikir ya, kalau emang sifatnya urgent ya, mau gimana lagi, kecuali saya emang kayak mau main gitu loh, kayak airport, tapi ngapain juga ya, main kayak airport gitu kan, yaudah akhirnya tadi saya bilang aja mas, mohon maaf mungkin saya belum, ya belum bisa bantu nukerin, karena saya juga baru nyampe, saya juga belum familiar, sama Jepang ini kayak apa gitu kan, jadi kayaknya sih dia, tapi saya juga nggak ngerti, jadi dia bilang, keluarganya di Indonesia butuh duit gitu, tapi kenapa butuh duit, dia harus nuker dari rupiah ke yen, ya maksudnya saya juga agak bingung sih, tapi saya nggak nanya-nanya, lebih dalam lagi gitu, terus biar saya nangetin makanan ya, saya balik ke kamar, si kedua emas ini juga, karena mungkin nggak bisa keluar, akhirnya dia juga mau balik ke kamarnya gitu, jadi, akhirnya cerita sih emasnya ini, yang kebenernya lagi butuh, tadi butuhian itu, dia ternyata koki juru masak di, yang kapal buat nantap ikan, jadi dia, bukan, bukan ngerjain, job desknya bukan yang nangkepin ikannya, tapi dia ngurusin dapur gitu loh, dia serving makanan-makanan buat, kru kapal gitu, terus tadi saya nanya, oh berarti mas bisa, masak macem-macem dong, oh iya bisa, masaknya apa aja mas, ya kalau orang Jepang, ya opono miyaki, apa segala macem gitu-gitu, kalau Indonesia gimana mas, ngikutin apa, oh nggak kita makan masangan sendiri, ya kadang bikin rendang, kadang bikin, terus dia bilang, ini saya aja dari, ini Indo bawa bubu, sekoper apa sekarung gitu, misalnya bawa-bawa bubu dari Indonesia, tuh saya habis 3,5 juta rupiah gitu, oh gitu mas gitu, tapi itu di ini ya, maksudnya itu bagian dari, apa di cover perusahaan gitu, oh iya ini apa, semua dari perusahaan gitu loh, nggak tahu sistemnya rainburst, apa dibayar, apa gimana sih, nggak paham ya, tapi ya itu jadi, apa perusahaan mengakomodir gitu loh, untuk selera makan, kru kapal ini, jadi nggak dipukul rata, satu jenis gitu kan, pikir, ya intinya di kapal kan, kayaknya udah keras ya gitu, kayak kalau makan tuh, kudu nikmat kudu, sesuai dengan yang kita, terus dia juga cerita soal, apa, dulu-dulu sebelumnya, bisa bawa petai sama jengkol, oh terus saya bilang, oh petai jengkol, bisa dibawa juga, tapi kayaknya sekarang, jadi nggak boleh, karena udah makin ketat kan, sekarang ke Jepang, tuh, dilarang bawa daging, baik daging yang mentah, daging semi-jadi, sama daging mateng gitu, jadi, tuh kenapa nggak boleh bawa rendang gitu, dan di custom di bandaranya itu, juga ada anjing yang, bisa ngendus-ngendus gitu, sebenarnya sih, saya nggak, tahu ya, apa, artinya kalau kita ngakalin, atau gimana, lolos apangat, tapi saya sempat, lihat di grup WhatsApp, ada yang kayak bawa rendang, tapi dia kayaknya, dia buntel, pokoknya bener-bener dia, kamuflase, baunya segala macem, terus dia taruh mungkin dalem, nggak kelacak gitu, jadi akhirnya aman, dia bisa keluar bawa rendang itu gitu, ya, dipikir-pikirnya bisa, bisa aja kali ya, kalau nggak, kalau lagi, nggak kena ini gitu, tapi ya tadi, artinya, sekarang tuh, aturan di Jepang sendiri, kalau kita mau ngikutin aturan gitu ya, apa, untuk, ya tadi, makanan yang sifatnya daging, itu nggak diperbolehkan, daging pun juga nggak terbatas pada sapi gitu, ayam, terus, saya nggak tahu ya kalau ikan, boleh apa nggak, tapi kayaknya mungkin pokoknya daging-daging yang, dan daging sapi, ayam, daging babi, apa segala macem, yang dari luar Jepang, itu tidak diperbolehkan masuk gitu, makanya akhirnya, kemarin pas berangkat, ya yang bisa dibawa, jadinya cuma, indomie, yang pokoknya makanan-makanan yang, bisa dibilang, ya tidak mengandung daging gitu, kayak gitu, padahal saya udah, sempat kemarin pengen bawa abon, pengen bawa, apa, sirna sudah, jadi nggak bisa, jadi nggak bisa bawa gitu, gitu deh, ya tapi, ya, yaudahlah ya, kita juga harus bisa, dan orang Jepang kan terkenal, akan kepatuhannya gitu, ya, kayaknya di sini tuh ya, intinya, kalau mau cari celah mah, bisa-bisa aja gitu, cuma kayak larinya, ujung-ujungnya kembali ke masing-masing aja sih, gitu loh, maksudnya nggak, ya sebenarnya nggak cuma Jepang ya, saya lihat negara-negara yang, ya kayak, saya pernah sekolah di Jerman juga, meski di Jerman ya, kalau bikin onar juga, bisa ke ketahuan juga gitu, sebenarnya, kalau mau bandel ya, ada rentang ketahuan gitu, kayak contoh misalnya, naik kereta ekonomi, di Jerman gitu ya, ini posisinya kalau nggak punya kartu, jadi di wilayah, di region tempat saya sekolah itu, kartu pelajar itu bisa dipakai, buat naik kereta ekonomi, jadi gratis gitu ya, jadi hanya dengan bawa kartunya gitu, tapi ya, kalau misalnya posisinya ke situ, nggak punya kartu gitu ya, terus misalnya iseng mau naik, tanpa tiket, gimana ya, jadi ya tadi, kadang tuh ada pengecekan, kadang nggak ada gitu, jadi sebenarnya ya, artinya kalau mau cari peruntungan gitu ya, sebenarnya artinya celah tuh ada gitu, tapi kan pada akhirnya, semua kembali ke masing-masing, ya artinya, ya pada akhirnya kayak kesadaran sendiri-sendiri aja, beli apa nggak gitu, maksudnya mau beli tiket apa nggak, kayak misalnya tuh, saya waktu naik, tram tuh terutama, saya tram tuh juga, celahnya banyak banget gitu, maksudnya, artinya naik kalau cuma buat 2-3 stasi, 2-3 stok kan, kalau tram mah pendek-pendek kan gitu, apa nggak, nggak, ya kalau lagi nggak ada pengecekan di 3 stok itu, ya naik-naik aja gitu, terus turun-turun aja, jadi nggak bayar, jadi kalau sekali naik kan 2 euro gitu ya, kadang kalau sistem tiket di tram itu kan, sistemnya bukan beli tiket terus, sekali naik, udah kan, jadi dia kayak jam, misalnya, kalau saya tuh pernah gini, jadi saya beli tiket tramnya, 2 euro, 2, berapa euro, kan dalam 2 jam tuh, misalnya saya beli jam 1 siang, berarti kan berakhir jam 3 sore ya, gitu ya, nah misalnya saya setengah 4 tuh, kadang saya naik aja gitu, jadi kalau diketahuan, ya saya nunjukin aja gitu, artinya lebih setengah jam dikit gitu, kalau saya pernah tuh, ya kayak gitulah, ya kembali lagi gitu, soal, apa, ya, aturan segala macem di sini gitu, kadang tuh ya ada-ada aja sih, ya, memang juga manusia ya, ya mungkin itu aja sih, untuk karantina hari ini, belum beres-beres, masih berantakan ini, si kamar ini, mungkin nantilah lusa, hamil satu aja, buat ngerapi-rapiin semua barang, terus, buat, ya, persiapan check out, dan, bismillah, finally, bisa keluar dari hotel ini, dan pergi ke Kyoto, which is my final destination, hopefully, dan, ya, moga-moga bisa make the most out of it lah, selama di sini, apa yang bisa dikerjain-dikerjain, jadi, gak berlok-lok, dan kalau memang, mau istirahat, ya istirahat, gitu lah, pokoknya saya mah, untuk sekarang ini, gak, gak mau, gak mau, apa ya, terlalu ambisius juga, gitu loh, artinya masih ada waktu lah, buat, lebih sibuk gitu, kalau masih ada, berapa tahun ke depan di sini, oke, terima kasih, buat yang bertahan mendengarkan, apa, menonton karantina ini, meski sebenarnya, I don't recommend you to watch, like all videos, but this is just my, what is it like, self-talking, it's like, I'm talking to, to the mirror, gitu loh, jadi ya, saya ngomong sendiri aja sebenarnya, dan buat, mengabadikan momentum ini, someday, kalau, ya nantilah, entah, lagi pusing-pusing, tingkat akhir sekolah, terus mungkin, udah pengen mewek, terus akhirnya saya coba nontonin video-video ini, betapa perjuangannya, bisa akhirnya, berangkat dari Indonesia, nyampe sini, dan, bertahan, selama dua minggu lebih, di hotel ini, jadi, sebagai pengingat aja gitu loh, untuk kayak, ya untuk tetap semangat, untuk, ya keep going, gitu kan, dan, well, you know, sometimes, apa ya, sesuatu yang, ya indah, yang, bermakna itu ya, kadang gak mudah gitu loh, untuk dapetinnya, jadi ya, tentu kita harus bisa menikmati segala, sulitan segala ujian gitu, oke, that's all, sampai bertemu di, Jurnal Karantina, besok, di hari 14, semoga bukan hari yang boring lagi, seperti hari ini, oke, bye, bye, bye. Terima kasih.